selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube saya masyaallah alhamdulillah hari ini saya bisa share lagi kegiatan hari ini ya bun ini saya punya lampu led yang mau saya pasang di kitchen set bagian bawah ya bun supaya dapurnya semakin kelihatan terang dan juga kelihatan lebih estetik lampu led strip ini saya beli di shopee ya bun ini panjangnya 4 meter dan juga sudah ada colokannya jadi tinggal dicolokin udah nyala nah ini saya lagi pasangnya dengan menggunakan lem tembak sambil ditempelin sambil ditap-tapin ke itu ya bun ke kayunya supaya semakin rekat karena di lampunya juga gak ada double tipnya jadi saya tempel juga dengan double tip dan diselang-seling ya bun sama lem tembak ini supaya nantinya gak cepet ngelupas gak cepet lepas gitu maksudnya bun lampu led ini saya beli di shopee 4 meter itu harganya kurang lebih 30 ribu ya bun 30 atau 31 ribu segitu ini menurut saya murah banget ya bun kalau lem tembaknya ini saya belinya di toko sini ya bun bukan di shopee dan untuk panjang lampu lednya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita ya bun boleh 1 meter 2 meter sampai 5 meter juga bisa ya bun insyaallah ya bun cuaca minggu-minggu ini di daerahku itu cuacanya panas anginnya kenceng tapi di badan tuh rasanya gak enak gitu kalau malem rasanya dingin banget dan disini juga lagi musim anak-anakku pada sakit panas habis itu keluhannya sakit perut dan muntah-muntah gimana kalau di daerah bunda dan temen-temen semuanya apapun cuacanya semoga bunda dan temen-temen semuanya selalu diberi kesehatan selalu baik dan selalu bahagia dan tentunya selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin terima kasih ya bun sudah mengklik video saya jangan lupa ya bun like share komen dan juga subscribe terima kasih bun oke bun kembali ke video dan ini untuk lemnya lem sticknya itu saya habis 1 1.4 ya bun untuk panjang 4 meter ini dan ini pemasangannya gak saya luruskan keatasnya kompor ya bun karena kontaknya itu disini diatas ini jadi saya belokin nah ini alhamdulillah hasilnya lumayan ya bun jadi dapurnya kelihatan lebih estetik gimana menurut bunda dan temen-temen semuanya boleh komen di bawah ya bun oke bun lanjut lagi ini saya mau unboxing paket yang dari sofi ya bun ini tuh saya beli peniris piring karena saya belum punya biasanya pakai baskom yang kecil kalau piringnya banyak itu nggak muat jadi saya beli ini dan ini tuh ternyata bagus banget bahannya dari plastik plastik PP dan ini plastiknya tebal dan modelnya juga Masya Allah cakep banget dan saya suka banget ini harganya kalau nggak salah tuh 40 ribu nanti linknya yang pengen tahu nanti saya masukin ke deskripsi box ya bun dan lanjut lagi saya unboxing paket yang satunya lagi ini tuh saya beli dekorasi dapur yang tulisan itu bun biar dapurnya tambah cantik dan tambah semangat masaknya dan juga biar nggak bosen di dapurnya ya bun karena setiap hari setiap pagi siang malem kita tuh selalu bolak-balik di dapur ya bun yang namanya dapur itu ya kantornya ibu rumah tangga bun ya jadi sebisa mungkin dapur itu kita percantik dan kita buat senyaman mungkin ya bun dan untuk mempercantik dapur itu nggak harus dengan biaya mahal ya bun dengan biaya low budget juga alhamdulillah bisa dapurnya menjadi cantik nah ini yang saya beli itu tulisan happy cooking dan juga laundry room nah ini tuh tulisannya cakep banget apalagi warnanya warna favorit saya ya bun warna ungu ini beli ini belinya di shopee dan untuk linknya nanti saya cantumkan juga ya bun di deskripsi box nah ini sudah saya pasang di atas mesin cuci cakep ya bun alhamdulillah walaupun ruangannya mini tapi kalau di pecantik tuh alhamdulillah lumayan cantik dan biar tambah betah gitu ya bun dan ini tulisan happy cookingnya di atas kompor supaya masaknya tambah happy oke bun lanjut ini karena saya punya cucian piring jadi sekalian saya cuci untuk mencoba atau mengetes nampan peniris piring ini ya masya Allah ya bun suka banget ini warnanya cakep putih oke bun saya ucapkan terima kasih kepada bunda dan teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya ini sampai selesai jangan lupa ya bun subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya semoga video saya ini menginspirasi bunda dan teman-teman semuanya dan juga bermanfaat terima kasih ya bun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih